Sejumlah rekrutan Sabi Alonso menunjukkan performa impresifnya sejak bergabung ke Bayar Leverkusen. Pelati Spanyol ini berhasil menyula pemain-pemain kurang kompeten menjadi lebih garang dengan harga yang relatif murah. Gak cuman itu, Sabi juga sukses mengakali beberapa pemain yang bermain di luar skemanya. Saya takul coba merangkum cerdasnya Sabi Alonso memoles pemain-pemain berbakat sebagai yang berikut. Membeli pemain kurang pengalaman dan dianggap habis. Sejak ditangani oleh Sabi Alonso, Bayar Leverkusen bergerak aktif untuk memburu sejumlah pemain. Uniknya, pelati asal Spanyol ini enggan merekrut pemain dengan harga selangit. Sebaliknya, Sabi justru mendatangkan pemain-pemain yang kurang berpengalaman dengan harga murah. Sebut saja Victor Boniface yang didatangkan dari Union St. Gelois seharga 20 juta euro saja. Boniface memasang target tinggi untuk bisa membawa Leverkusen meraih pencapaian terbaiknya. Dia bilang ini merupakan kesempatan emasnya untuk bisa berkembang. Simon Rovers memuji Boniface yang dianggapnya sebagai pemain potensial. Direktur Bayar Leverkusen ini memprediksi kalau Boniface bakal menjadi bomber yang tajam. Gak cuma merekrut pemain kurang pengalaman, Sabi juga membeli pemain-pemain berusia uzur. Jonas Hoffman didatangkan dari Borussia Mönchengladbach seharga 10 juta euro. Pemain asal Jerman ini menjadi andalan dari Borussia Mönchengladbach di musim lalu. Kebijakan transfer dari Sabi Alonso itu sempat dipertanyakan oleh sejumlah supporter. Akan tetapi, Sabi tetap bersikukuh untuk mempertahankan filosofinya tersebut. Kebijakan transfer ini sudah berjalan sejak sang pelatih mulai menangani Bayar Leverkusen di 2022. Victor Boniface Target Boniface benar-benar bisa diwujudkannya. Pemain asal Nigeria ini berhasil membawa Bayar Leverkusen menjegel gelar juara Bundesliga untuk pertama kalinya. Pemain berusia 23 tahun ini sudah mencuri perhatian sejak pertandingan debutnya. Boniface langsung mencetak gol pertamanya saat kemenangan besar menghadapi Teutonia 0-5. Sabi Alonso memuji debut cemerlang dari Boniface bersama Bayar Leverkusen. Dia bilang sang pemain merupakan sosok penyerang yang sangat berbahaya untuk lawan. Sejak gol tersebut, kerang gol dari Boniface semakin mengalir dan nyaris gak terbendung. Dirinya bahkan sempat masuk dalam jajaran top skor Bundesliga di awal musim kemarin. Akan tetapi, kegemilangan Boniface harus terhambat akibat diterpa cedera paha. Hasilnya, dirinya terpaksa menepi selama beberapa pertandingan dan harus kehilangan ritme permainannya. Meskipun begitu, Boniface kembali memberikan kontribusi di pertandingan kontra Werder Bremen. Sumbangan satu golnya mampu membuat kemenangan untuk meraih kemenangan dengan skor 5-0. Sabi Alonso memuji seluruh pemain termasuk Boniface yang memberikan kontribusi. Dia bilang anak asuhnya tampil luar biasa dan menjadi sesuatu hal yang sangat spesial untuk dirinya. Kemudian ada Alejandro Grimaldo yang didatangkan dari Benfica dengan status bebas transfer. Sebelumnya, Grimaldo sendiri sempat memperkuat Barcelona kelompok umur. Hebatnya, Grimaldo langsung menjadi tumpuan Sabi Alonso di sisi back sayap kiri. Pemain asal Spanyol ini tampil produktif dengan catatan 11 gol dan 13 asis. Sabi Alonso memuji Grimaldo yang dianggapnya punya bakat yang spesial. Bahkan Sabi menjadi sosok yang berpengaruh atas dipanggilnya Grimaldo ke tim nasional Spanyol. Mantan pemain Real Sociedad B ini merekomendasikan Grimaldo untuk memperkuat La Furia Roja. Grimaldo juga turut berterima kasih kepada Sabi yang telah membantunya bangkit. Grimaldo bilang Sabi merupakan pelatih muda dengan kualitas di atas rata-rata. Bagaimana tidak, sang pelatih mampu mengangkat performa Leverkusen menjadi tim yang paling disegani. Edmond Tapsoba Edmond Tapsoba menjadi salah satu pemain yang sukses di bawah tangan dingin Sabi Alonso. Pemain asal Burkina Faso ini direkrut dari Victoria Guimarães dengan mahar 20 juta euro. Hebatnya, market value dari Tapsoba mendadak naik sejak bergabung ke Bayar Leverkusen. Dilansir dari Transform Market, Tapsoba punya nilai pasar berkisar 40 juta euro. Lojakan drastis ini didapatkan berkat penampilan gemilangnya menjaga kesulitan pertahanan. Pemain 25 tahun ini diketahui sudah tampil sebanyak 36 laga dan melesakan 3 gol. Dia sempat melewatkan 3 laga saat membela Burkina Faso di ajang Piala Afrika. Meskipun begitu, peran penting dari Tapsoba sudah terbukti dengan statistik cemerlang di work self musim ini. Bayar Leverkusen menjadi klub yang paling sedikit kebobolan di Bundesliga dengan 19 gol. Jumlah ini kalah jauh dari Bayar Munchen yang sudah kemasukan 36 gol. Penampilan apiknya ini membuat sang pemain menjadi incaran banyak klub besar. Mulai dari Tottenham Hotspur, Arsenal hingga Manchester City. Granit Saka Selanjutnya ada Granit Saka yang menjelma sebagai sosok penting di lini tengah. Pemain 31 tahun ini didatangkan dari Arsenal dengan mahar 15 juta euro atau sebesar 256 miliar rupiah. Kepergian Saka sempat membuat publik Meriam London terguncang. Wajar pemain asal Swiss ini merupakan salah satu pemimpin dan pemain penting di lini tengah. Namun Saka mengaku sudah saatnya untuk meninggalkan Emirates Stadion. Pasalnya dia sudah merasa gak dibutuhkan lagi oleh beberapa petinggi Arsenal. Keputusan Arsenal melepas Saka bisa disebut-sebut sebagai kesalahan terbesar. Sang pemain justru berhasil tampil luar biasa di bawah asuhan Sabi Alonso. Ex-FC Basel ini selalu tampil di starting line-up dengan 41 laga dan melesakan 2 gol. Bahkan Saka berhasil mencatatkan 98 persen presentase menit bermain. Kehebatan Saka berhasil membuahkan satu trofi Bundesliga untuk bayar Leverkusen. Bahkan keberhasilan Saka sempat menjadi sorotan dari Jeremy Frimpong saat merayakan gelar. Frimpong mendatangi Saka dan mengatakan kalau Saka berhasil meraih gelar lebih dulu daripada Arsenal. Seperti diketahui, The Gunners saat ini memang masih kesulitan untuk meraih gelar juara. Di Premier League musim ini, The Gunners bersaing ketat dengan Liverpool dan Manchester City. Jonas Hoffman datang ke Bayer Leverkusen pada musim panas dengan mahar 10 juta euro. Pemain asal Jerman ini gak banyak mendapatkan ekspektasi dari banyak orang. Pasalnya, Hoffman datang ke Bay Arena di usia yang senja yakni 30 tahun. Namun, sang pemain berhasil tampil sebagai salah satu senjata mematikan di lini depan. Di musim ini, Hoffman sudah menorehkan 8 gol dan 11 asis dari 38 pertandingan. Kehadiran dirinya mendapatkan pujian dari sang pelatih Sabi Alonso. Mantan pelatih Real Sociedad ini membenarkan kalau Hoffman sempat dianggap remeh di awal kedatangannya. Namun, Sabi turut bangga dengan lonjakan performa sang pemain. Di samping itu juga, Hoffman mengalami lonjakan market value yang cukup drastis. Mengakali pemain di luar skemanya Dominasi Leverkusen gak hanya terletak pada peran Sabi Alonso dalam memoles pemain. Pelatih 42 tahun ini juga pandai meracik taktik dan memanfaatkan potensi para punggawanya. Seperti diketahui, beberapa pemain ada yang diubah posisinya oleh sang pelatih. Salah satunya adalah Jeremy Frimpong yang merupakan pemain yang berposisi sebagai back sayap murni. Namun, dalam skema Sabi, Frimpong diinstruksikan bermain lebih ke depan sebagai gelandang sayap. Terbukti, cara ini malah membuat Frimpong menjadi lebih moncer. Dia gak jarang menjadi salah satu penentu kemenangan Bayer Leverkusen. Bahkan sejauh ini, pemain asal Belanda itu sudah mencatatkan 12 gol dan 11 asis. Selain itu, Sabi juga melihat bakat terpendam dalam sosok Alejandro Grimaldo. Sama seperti Frimpong, back sayap asal Spanyol itu diubah posisinya menjadi gelandang sayap. Namun, Grimaldo menjalankan peran yang sedikit berbeda. Di dalam pertandingan, sang pemain diinstruksikan lebih ke tengah untuk memerankan peran sebagai playmaker bayangan. Terbukti, cara ini membuat Grimaldo punya kontribusi yang sangat besar. Selain itu, ada juga Florian Ritz yang berhasil memerankan beberapa posisi di musim ini. Sejatinya, pemain 20 tahun itu merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Namun, dia juga tampil baik saat diposisikan sebagai sayap kanan ataupun sayap kiri. Sejauh ini, Florian Ritz menjadi pemain yang paling berkontribusi dengan catatan 17 gol dan 18 asis. Itulah ulasan cerdasnya Sabi Alonso memoles pemain-pemain berbakat. Bagaimana pendapatmu? Pemain manakah yang menurutmu bakal jadi incaran banyak klub? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton!